Oke pertama-tama kita sediakan kertas Lalu kita ambil gunting Setelah kita ambil gunting dan kertas Kertasnya kita lipat Setelah kita lipat Kita lipat lagi Lalu kita ambil gunting Dia akan berubah jadi apa ya Kita lihat ya bagaimana caranya Kita gunting Gunting Terus Maka dia akan berubah jadi Sago Sekian itu tip dari saya Jangan diciru